7 terdakwa kasus kredit bank mandiri yang merugikan negara 1,8 triliun rupiah difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 1 Bandung. Padahal sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan hukuman 20, 10, dan 8 tahun penjara. Sidang kasus kredit bank mandiri yang merugikan negara 1,8 triliun rupiah digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda putusan menghadirkan 7 terdakwa. Para terdakwa merupakan 5 pegawai bank mandiri sebagai pemberi kredit. Mereka adalah Teguh Kartika Wibowo, Franz Edward Zansera, Surya Beruna, Purwito Puji, dan Toto Suharto. Sedangkan 2 terdakwa lainnya yakni Dirut PT. Tirta Amarta Botling, Roni Teddy, dan pegawainya Juventus. Sidang yang diketuai oleh Martahan Pasar Ibu memberikan fonis bebas kepada 7 terdakwa. Suasana Haru pun sempat mewarnai ruang sidang yang dipenuhi oleh keluarga, serta rekan kerja para terdakwa. Fonis yang diberikan oleh hakim sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum. Para terdakwa dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi, dan dituntut 8 tahun untuk pegawai bank mandiri yang dinilai lalai, serta 20 tahun penjara untuk Dirut PT. TAB, Roni Teddy. Kita bersyukur lah ya, ini hakim-hakim yang progresif menurut saya. Bukan hanya dia menjadi corong undang-undang, tetapi dia meletakkan telinganya di hati nuran yang lain. Saya pikir ini yang cukup adil menurut saya. Memang, ini kan peristiwa kredit, tidak bisa ditarik menjadi peristiwa kredit. Jadi, menurut saya, ini tetap kasus perdata. Bukan kasus perdata, sebenarnya. Sekarang gini, kalau orang bang mandiri yang hanya memberi pasilitas kredit untuk dipidana, mungkin ya, sudah lebih dari 10 orang kredit yang dia cairkan. Kalau 10 kredit ini bermasalah semua, 10 kali dia masuk penjara. Itu saja kita tersirkan. Dari 66 bukti dalam persidangan, tidak ada satupun bukti yang menjerat. Kepala Terdakwa, Jaksa, penuntut umum pun memilih untuk tidak berkomentar dan menyatakan pikir-pikir. Kasus kredit ini bermula saat PT. TAB mengajukan pinjaman modal usaha Kepada bank mandiri sebesar Rp886 miliar Serta fasilitas aset investasi Rp250 miliar dengan jaminan Namun aset PT. TAB yang hanya Rp73 miliar Kasus ini terungkap oleh penyidik kejagung dan uang kredit sebesar Rp1,8 triliun Tidak digunakan untuk modal dan investasi usaha Namun sebagian digunakan untuk keperluan pribadi dan lainnya Yuana Kurniawan, Bandung TV